I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place I sent something I've never seen before, when you put on Ini mobilnya, so far PR-nya hampir gak ada ya, jadi catnya exteriornya tuh masih cakep Lalu tak sehidup, dan semua electrical komponen yang ada disini tuh berfungsi Gue rapihkan apa aja yang perlu dirapihkan ya Nih, jadi namanya mobil dipakai, jadi ya bekas-bekas wajah kayak gini nih, wajar lah ya Ini ujung sini, gue cek segala macem Kalian ikutin terus aja, habis dari bengkel cat, setelah itu kita kemana, oke Tadi kan sudah ngecek E39 ke bengkel, apa aja yang perlu diperbaiki, setelah itu gue ke bengkel cat juga Mana aja yang perlu kita rapihkan, pokoknya kalian tetep pantengin aja, oke Mau ngecek progresnya E39 ya, E39 yang silver kemarin Itu kan kemarin gue masukin ke bengkel cat, ya gue rapihin area depan Progres hari ketiga atau hari keempat ya Sini gue lihat sudah dilapis sama Foxy, jadi proses selanjutnya akan painting ya Terus ini lugu nanti pindah ke tempat yang seharusnya Hari ini tuh gue mau meluncur ya, beresin si E39, gue mau masukin ke detailing Nih, gue udah sampai ke tempat detailingnya nih Joknya masih original ya Buh, mulus Jadi nanti kalian stay tune aja lah, ini nanti Gue mau cuci-cuci dulu disini Jadi kalian tontonin aja nanti sampai habis, oke Gue mau ngelanjutin ini ya, E39 tuh sisa tinggal pasang headlampnya aja Jadi gue balikin ke originalnya yang Hela made in German period correct sesuai tahun mobilnya 98 Headlamp yang saat ini nempel tuh tampilannya pre-face lift, eh sorry Tampilannya sudah face lift dan tidak original Makanya gue mau ganti ke, apa namanya Ke originalnya istilahnya seperti itu Sambil gue mau ngontrol progressnya E36 ya E36 sama E46 Jadi for your information aja Mobil BMW gue tuh ada 4 E39 nya 2 biji E46 1 biji E36 1 biji Maybe gue mau nambah kalo pake E30 kayaknya seru ya Ngelengkapin seri 3 ya Lalu meres itu ada 3 biji ya 3 biji tuh 1 kebo yang sir kiri Interior merah Lalu yang 2 nya itu 320 E W124 Sportline Pokoknya kalian pantengin aja terus Bakal ada mobil-mobil menarik Yang setelah ini akan tayang Nih ya, gua udah sampe bengkel Nih jarang-jarang nih, mobil 3 biji Ini punya gua semua, gua jajer kayak begini nih Ini tuh problemnya sudah selesai sih Gua mau nunggu, apa namanya Gua belikan bumpernya itu yang M-TEC M-TEC bahannya Bahannya plastik ya, plastik atau Dura Flake Dura Flake FRP ya Terus yang ini tuh ganti headlamp Bukan ganti ya, masang ya lebih tepatnya ya Nih Headlampnya itu ada disini Nah Like new cuy itu Pening banget Terus ini Ini tuh lagi nunggu Jadwal buat detailing sebetulnya Ini udah selesai pekerjaannya Buat kalian yang penasaran Sama boilnya nih Gua kasih lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Good morning everyone! So kali ini gua bakal bahas Ini mobil ya Ini mobil tuh Seperti yang sudah kalian tonton dari awal MW E39 Tahun 98 Interiornya grey jadi jarang banget tuh interiornya rata-rata tuh sebelum fast lift ya interiornya rata-rata semuanya black jadi black montana ini jadi sudah kri montana ya jadi mirip sama yang fast lift kita mulai dari bagasinya nih masih oke untuk sisi exteriornya termasuk ini sisi sebelah kiri tuh wah cakep ini ini tuh salah satu sedan favorit gue ya jadi seri 5 itu mantep banget pokoknya nih untuk bannya profilnya pake 225-60 R15 velgnya masih bawaan jadi ini aslinya nih untuk stoplampnya ya masih original Hela ya made in German termasuk yang sisi sebelah kanan ya tuh cakep gak ada retak masih oke ini yang sisi exterior sebelah kanan kayak begini hasilnya cakep cuy masih bisa ngebuka semua ya ini kita tutup door checknya masih berfungsi ya untuk menahan pintu yang sangat berat ini ya tuh biasanya udah padangnya plug ke dalam plug-plug gitu kita mulai dari door trim ini masih original liter dan ini soft touch semua dari atas dan bawah terus ini ada aksen wood panel terus disini ada control power window semuanya auto masih on kisih asing gak ada yang patah ada list chrome juga disini finishnya dan ini untuk area jog supirnya cakep ya ini untuk area steeringnya kita coba start ya kilometernya berapa nih 91.500 jadi masih tergolong rendah untuk tahun 98 ya cakep banget disini ada knob untuk lampu disitu untuk fog lamp kita coba masuk ini kenceng banget ya ACnya ya tuh gak ada yang patah termasuk yang ujung sebelah kiri gak ada yang patah semuanya terus ini head unitnya head unitnya tuh udah ganti android ya tapi gue oke sih karena apa kamera mundurnya ada jadi ini kalau gue pencet mundur gigi mundur tuh ini berubah jadi kamera mundur ya ini perintilan yang didemenin sama anak-anak i39 tempatnya cup holder ya tuh laci tertutup ini tempat penyimpanan tertutup seharusnya cuma sekarang terbuka dan ini ada armrest yang bisa di maju mundurkan tuh lalu disini jok sebelah kiri ya jok sebelah kiri untuk area sebelahnya driver nih masih cakep cuy disini ada area penyimpanan tertutup yang masih nyala ya lampunya aduh cantik banget disini mobil kuncinya itu masih ada 4 ya 1 2 4 eh 1 2 3 nah 4 itu yang nongol disini ini masih kunci bawaan asli semua terus gue mau kasih tunjuk ini nih manual book dan lain-lain ya perintilan lain-lain apa ini buku registrasi kendaraan dan pokoknya masih lengkap ya ini untuk head unit ini untuk service booklet aduh masih banyak lengkap kayak begini cuy cari dimana lagi coba udah ngebuka semuanya tuh jadi tanpa tangan juga termasuk untuk nutup ya tuh tangan gue ada disini dan semuanya tertutup pion yang sebelah kiri kalau kita pindah gigi R itu masih turun ya tuh masih turun area ke bawah untuk memudahkan area parkir kita sama ada backup kamera mundur jadi menurut gue udah cukup ini sepion kanan kiri atas bawah semuanya sebelah kiri dan kanan masih oke semuanya sun visor sama vanity mirror ya disini lampu kabin juga masih nyala semuanya lampu baca juga masih nyala terus disini sudah auto dimming ya ini sensornya disini ada vanity mirror sekaligus lampu tuh masih nyala semuanya kita mulai bahas dari door trimnya dulu nih ini masih liter soft touch sampai bawah aksen wood panel ada list chrome dan ini juga masih soft touch disini ada pengaturan power window dan disini ada asbak ya lalu disini ada interior baris kedua tuh masih cakep ya cuy ini tuh namanya green montana ya tuh rata-rata tahun 2000 ke bawah seharusnya tuh warnanya harusnya black ya nah kalau ada yang kiri kayak begini nih itu artinya jarang banget cuy jarang banget kalau ada yang warna kiri kayak gini ini hasilnya seperti ini memang dan disini sudah dapet armrest ada safety belt 3 titik di area belakang ini sih muat untuk 3-4 orang ya cuman menurut gua sih sarannya maksimal 3 aja untuk alasan safety ya disini ada lampu lampu bacanya juga masih fungsi termasuk untuk sisi sebelah kiri ya lampu bacanya juga masih fungsi apalagi yang mau gua bahas ya ini nih area belakang jok depannya masih nempel semuanya tuh dan ini dan ini adalah untuk area sisi dashboard dari jok area baris kedua boh cakep gak sih cuy tahun 98 gitu loh interior kayak begini super super nyaman banget aslinya masih bawaan BMW kita masuk ke area bagasi bagasi tuh bisa dibuka dari depan driver sama yang pencetan disini kita lihat toolkitnya toolkitnya itu 80% ya sisa yang apa namanya segitiga hasar itu aja yang gak ada sisanya semua terisi dan ini untuk area bagasinya ya tuh area bagasinya itu masih terhitung cukup luas ya itu harusnya tempat CD changer cuman CD changer sudah gak ada ban serep ada dongkrak dan ya biasa lah karet-karetnya masih utuh semua ya cakep sih kita tutup ini cuy untuk area engine nya nih pake engine nya M52 sudah vanos cuman belum double vanos karena yang double vanos tuh yang M54 terus ini engine tuh sorry ini mobil tuh sudah proven ya Jakarta, Surabaya, PP jadi menurut gua itu cakep banget sih ini area engine base semuanya kering ya gak ada kebocoran sama sekali gak ada masalah sama sekali di ruang engine terus disini juga masih ada perdam perdamnya masih nempel udah ya panas terus gua mau bahas headlamp nih coba kalian lihat dan kalian bandingkan ya headlamp mana yang masih sebening ini gitu loh untuk ukuran tahun 98 dan masih original ini original Hela ya tuh ratingnya aja masih kuning-kuning wortel aduh cakep banget dan gak sebelah aja ya termasuk yang sisi sebelah mana ini sebelah kiri ya masih oke gak ada yang pecah gak ada yang retak gak ada yang bocor aduh cakep banget ini headlamp gua suka nih yang style-style begini mungkin segitu dulu video gua kali ini terkait BMW E39 528i tahun 98 surat-suratnya semuanya hidup untuk kalian yang ingin informasi lebih dari ini kalian bisa follow gua tuh di instagram ya at 25.gerage nah kalian bisa follow gua disitu atau kalian bisa whatsapp admin 081 333 661 777 terima kasih buat temen-temen yang sudah nonton dari awal sampai terakhir dan gak di skip-skip jangan lupa tinggalin like tinggalin komen untuk temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe diperbolehkan untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke temen kalian ke temen-temen kampus kalian ke keluarga kalian ke siapapun untuk jadi referensi sebelum membeli mobil-mobil dari kami thank you for watching and see you on next video assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati